Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau Gus Imin menanggapi hasil fonis di KPP yang menetapkan KPU terbukti melanggar etik atas lolosnya Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres. Menurut Gus Imin, apapun yang diawali tanpa etika, ujungnya akan cacat juga. Ditemui setelah menghadiri pertemuan ulama lintas Ormas di IPHI Ngelorok, Seragen, Jawa Tengah, Gus Imin menanggapi hasil putusan di KPP bahwa Ketua KPU beserta 6 komisionernya melanggar kode etik karena menerima Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Gus Imin mengatakan apa yang ditanam itulah yang dituai. Sama seperti jika apapun dilakukan dengan cara yang salah atau tidak beretika sejak awal, maka pada akhirnya akan menjadi cacat juga. Oleh karenanya Gus Imin meminta kepada DKPP agar fonis yang telah dikeluarkan ini harus ditindak lanjuti agar bisa mengambil langkah untuk meneruskan atau tidaknya proses pemilu 2024. Nah itulah sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus ditunjung tinggi dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah keputusan DKPP ini harus ditindak lanjuti apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.